ini hari kiamat yang begitu hebat yang akan terjadi kejadian yomil kiamah yang istimewa yang sampai bapak gak kenal anak anak orang kenal bapak yang wedok orang kenal yang lanang, yang lanang gak kenal setiap orang ketika itu punya urusan yang membingungkan disitu diceritakan ada beberapa orang yang diberi fasilitas khusus oleh Allah nah fasilitas khususnya apa? sinten itu yang di fasilitas khususnya duduk nak goni permadani yang indah dengan bau harum suasana sing liane kepanasan diadem nah ini ku sinten tiga orang ini ku, siji ahli Quran orang yang hidupnya tidak pernah pisah dari Al-Quran baik dalam rangkaan deres nopo mulai mempelajari nopo mulai kemudian mengamalkan isinya nopo, Quran oh lebih nyaman tempatnya nomor loruh orang yang azan temesjid, temushalah dengan azannya ini ku, ibtiqa marzatillah dia mengharapkan ridhonya Allah memberitahu dan memanggil umat ini itu sujud kepada Allah itu soben bakal oleh tempat khusus semacam itu kalau ujungnya oh ngan adan adan itu mu adan itu kedudukannya tinggi sampe kadang-kadang kan ini kilo kami ini kok si adan yang paling sampe yang seneng ini ku kan adani pak saat di waktu mahrib saat adan mahrib itu si adan jenengi pak saat nganutulisannya saat adan mahrib itu kira-kira si adan jenengi jumatia jumatia adan mahrib tapi si adan itu jenengi siapa setiap waktu orang yang adan karena Allah karena Allah dia adan memberitahukan memanggil umat ini untuk bersujud kepada Allah masuknya waktu sholat ibtiqa marzatillah dia mencari mengharapkan ridhonya Allah semata-mata ini ku soben diberi kehususan oleh Allah diberi kehususan sing liyane nobune mahsyar ni ku mengalami kerupakan macam-macam ini wong ahli Qur'an orang yang adan karena Allah memberitahu waktu masuknya sholat manggil orang sujud dan yang ketiga wong sing uripe dalam kesulitan uripe ni ku rupak tapi tetap menjaga aturan Allah semata-mata golek ridhani Allah orang gelom nyenggol-nyenggol sing boten-boten ridho dia kepada Allah dan tetap mengutamakan walal akhiratu khairul laka milal ula ini ku bakal oleh tempat yang khusus dibanding sing liyane alhamdulillah oleh karena itu ini kita rasin posisi ini alhamdulillah muka-muka uripe kita di paling ini kelapangan di ini Allah kita tidak disini kita juga bukan tukang adhan tapi sambian masuk ke dalam bidang Al-Quran sing sambian wocopi amba dan sambian sebarkan serta bangun tradisi untuk orang selalu berhubungan dengan Al-Quran insyaallah kita kelebur ngurih golongan yang bakal oleh keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati